Bekerja dengan hati, hal inilah yang masih tetap dipegang oleh mantan pesepak bola era akhir tahun 80-an, Yohanes Diohera. Tak ada ragu baginya menjalani profesi baru sebagai penjaga laboratorium di Universitas Brawijaya Malang sejak akhir tahun 2014 lalu. Hal ini dilakukan pria kelahiran Nusa Tenggara Timur ini demi menghidupi keluarganya. Bekerja tujuh hari dalam seminggu pun dilakukaninya. Alhamdulillah bangga karena mempunyai suami yang dikenal dengan semua seluruh Indonesia. Apalagi waktu itu memang di tahun itu niat mitra kan cukup terkenal ya, jadi suami saya juga banyak penggemarnya juga. Mungkin tak banyak yang tahu sosok pemain yang pernah membela niat mitra, arema, serta persebaya ini. Ia merupakan salah satu pemain yang mengisi skuad arema, kala pertama kali terbentuk dan berkompetisi di Galatama tahun 1987. Posturnya yang kecil membuat Yohanes linca bergerak di lapangan tengah arema selama 4 tahun. Umpan-umpan akurat dari pemain yang mengenakan nomor punggung 8 ini juga mencuri perhatian aremania saat itu. Saat memutuskan gantung sepatu tahun 1993, Yohanes berstatus karyawan perusahaan daerah Air Minum Kota Malang. Namun ia harus memilih pensiun dini demi uang pesangon yang dibutuhkannya untuk mengobati putri bungsunya Yohana. Ya kendalanya kan Yohana sementara ini kan gak bisa melihat dulu mas. Jadi TK, SD, SMP, SMA itu masih bisa melihat. Terus setelah lulus gak bisa melihat Yohana itu. Saya ya itu yang bikin saya kalut ini loh Yohana ini. Itu mas saya ini. Di atas lapangan hijau, ia mungkin terkenal garang. Namun di luar lapangan, ia adalah sosok suami dan ayah yang penuh perhatian terhadap keluarga. Demi menjaga dan merawat anaknya, Yohane sempat menampik tawaran terjun kembali ke dunia sepak bola. Ayah dari Yohana Febrianti yang terkenal lewat salah satu ajang kompetisi Tahrik Suara ini, lebih memilih profesinya saat ini agar tak jauh dari keluarga. Sementara, darah sepak bola mengalir pada putra sulungnya, Yoga Eka Ferman Syahera. Saat ini Eka Hera memperkuat klub divisi utama PSB Kablitar. Walau Yohanes bangga sang anak terjun ke dunia olah bola, masih terselip harapan di benak Yohanes melihat anaknya membela Panji, Singoe dan tim yang disintainya. Henry Hardy melaporkan Tuknet. Usir rasa takutku, hingga ku semakin kuat dan tegang.